Hai 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 halo guys kembali lagi di channel aku Antoni gimana kemarin ya in nggak ada udah begini maksa ya udah gini Antonia Putra di video kali ini aku bersama mbak julid kembali hahaha long time loss ya kita akan menjulitkan kembali restoran-restoran yang ratingnya rendah memang pantas dijulitkan becanda 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 karena sepertinya banyak yang ya terinspirasi juga dengan konten-konten kita ya Alhamdulillah kalau begitu dan banyak juga yang mengingatkan kita bahwa kenapa kitanya malah nggak bikin gitu ya kamu nggak ajak-ajak aku bukan follower ya habis kita emang disini aku cibuk banget kita nih terabat kerjaan apapun diembat iya jadi hari ini kita akan makan baso basonya ini sebenernya ternyata deket dari kantor kita betul waduh kalau naik motor tuh deket banget lebih deket kalau jalan bisa tuh kita lu aja kenapa gue jadi tadi kita udah pergi sebenernya udah berangkat guys akhirnya kita udah sampai jadi restorannya itu ada di suatu jadi kita mau langsung aja masuk Nah kita siapin peduli kasih ih ih salah yuk let's go boleh nggak sih rekam takut di sini deh jangan dulu deh kita udah sampai dan ini kita mau cari restorannya dimana tadi udah cek peduli lindungi cuman kamera kita kempetin ya karena kita takut diusir gitu ini kita kayak Intel enggak sih di mana ya nggak ada udah mentok ini udah mentok itu tuh bener kan feeling gua iya boleh juga nah jadi kita akan bacain komentar-komentarnya sambil mereview restoran yang tadi udah kita cobain ya sebenernya ya iya pelayanan sangat lama kurang semuanya itu tuh pelayanan sangat lama pelayanan sangat lama betul sekali menurut saya di depan aja kita kita kayak clueless gitu kayak ini sebenernya buka atau enggak karena trolinya juga udah udah agak ditutup gitu terus habis itu kayak kalo anak tiktok hidden jam ya iya tapi ini bukan jam hidden toilet itu restoran say trailer troli pintunya lah intinya kok pintunya tutup setengah ya eh ini emang sih bener nggak sih ini kita bener sih sesuaiin di foto bener ini dia memang bergabung aja itu kayaknya situ masih terus tempatnya deket banget sama parkiran yang mana itu menurut gua agak-agak horror sih iya parkirannya soalnya parkiran mati karena literally padahal tuh di mall tapi kayak sorry to say kayak kumuh banget gitu loh kumuh nggak terawat dan kayak justru malah kayak tutup gitu loh kayak nggak buka dan remeng-remeng asal lu tahu iya kalo malem agak-agak gustam gitu pelayannya saat dipanggil tidak dengar padahal hanya jarak 2-3 meter kemungkinan pelayanannya pelayannya budek kali butuh alat bantu dengar atau enggak ke THT aja yang gimana ya kaya keterlaluan sih keterlaluan sih kalo komen begini sebenernya bukan antara denger nggak denger ya pelayanan pelayannya cuma satu ya apa dua orang gitu pelayannya cuma sedikit banget tapi ini permasalahannya pelayannya nggak ada iya di welcome ini nggak jujur bener banget ini nggak ada kehidupan disini kita pas dateng aja nggak ada orang sama selalu iya makanya kita kelulus pas dateng masuk masuk aja tadinya mau gua angkat tuh astagfirullah bantuin lu mas mau pesan kita lihat-lihat dulu aja deh silahkan nanti kalo udah ya oke kasih itu ada yang komplain ya bener nggak tadi katanya dingin so scary kasih anjir anjir ada raket nyamuk anjir panas itu azan ya iya lu gak shalat dulu lagi menstruasi kalau lagi menstruasi tuh gak shalat gak boleh gue lagi gak mens juga gak shalat kan Tuhan memang satu kira yang gak sama eh gue dari tadi pake ini asik bener dia sebenernya ada menu-menu kayak nasi goreng baso goreng batagor shomai gitu-gitu ragu ragu gue bener-bener gak yakin banget kayak gue tapi menunya tuh ya meyakinkan sih kondisinya ya di sebuah plaza lu juga sih kayak mau ke korea bajinya sama lu gak cah gak lu pake tartanik lagi gue emang anaknya ini kan gampang masuk angin es kelapa Rp21.000, es teler Rp24.000 es kelapa kalo segi minyurganya di pinggir jalan kita dapet yang murni gitu ya lalu kelapa oh minumannya bisa tempat lain es teler oh minumannya jadi satu sama restoran sebelum lalu lalu sayur ngoreng mau gue tangkep goreng mau gue tangkep goreng mau gue tangkep goreng mau gue tangkep Tadi tuh kayak kasirnya ya manajernya pas gue mau bayar tuh dia kayak orang mens gitu kayak Oh yang cowok? Iya gak ngomong gak apa gitu kayak kita abis ini kayak tau tau gak si kartunya Tau tau gak si ininya Kayak kayak gimana sih kayak suatu hubungan udah sama-sama bosen Kasih udah lama gak berhubungan mau ngelaf lain batin sih Besok nonton ya ya terus ntar udah jamnya yaudah kita siap-siap terus berangkat gitu Oh inisiatif sendiri aja ya? Gak pake basa basi babi-bibu ya? Untungnya gue juga inisiatif gitu Gak diem-dieman aja Tadi gue yang lebih kayak nanya-nanya gitu Sellernya kosong loh Dulu SMA juga Sellernya kosong Kalo SS-an ada apa lagi ya? Skelapa Skelapa boleh Bayarnya sekarang apa nanti? Sekarang Debit bisa Udah ya? Druk Dan anehnya tuh posisi kasirnya tuh kayak aneh gitu Iya iya posisi aneh Kayak gue bisa liat dia ngapain Gue bisa liat disitu ada alat apa Iya iya Dia mencet apa gitu Ngadepnya tuh kemana gitu Kalo gue berdiri di depannya ada meja Ada tempat duduk yang persis banget depannya kasir Literally nempel gak sih? Iya iya itu Itu yang gue bilang Iya maksud gue kayak Mohon maaf kalo boleh tau konsepnya seperti apa nih Kayak iya Jadi dia mungkin kalo misalnya dia lagi makan nih Ini kan kasir gitu ya Jadi enak bayarnya kalo dia Mas Mas nih Aduh Atau enggak? Mas nambah satu Terus ntar diantarin tuh dari situ Oh iya 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 Hmm ketumpahan lu mandi gitu lu Ini karena dia nyatuh sama dasaran sebelah Kita bisa ngambil kropo gratisnya gak ya? Ini kan kita makan sih ini Kenapa? Ini beda Ini gue aja yang ngambil lah Kalau liat ya Kenapa? Es yang manisnya kayak air seni Emang mulai itu kan warnanya Ini enggak gini juga enggak sih? Guaian cerita itu kok Ada Nih Nih Salah ya? Nih Bingung banget Gitu-gitu Gitu-gitu Gitu 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 Si Nah Pertamanya Gitu ini es batunya tiga biji enak enak ini coba kayaknya sih lu suka es teh manis yang kayak gini tidak apalagi udah berestimit gara2 warnanya jeruknya enak sih berasa jeruknya suka banget ini kalo es teh manis sih selera emang kalo aku sukanya yang lebih ada pahit pahitnya gitu kalo itu aku banget sih iya kalo ini lebih light saus cabanya seperti cabai yang harganya murah sama sekali tidak pedes iya sih tapi gatau ya itu cabai murah apa cabai mahal sebenernya yang menurut aku tuh sausnya ga ga yang saus dipinggir jalannya ini sausnya enak hmm hmm sausnya ga dicampur air ya hmm hmm ga ga yang murah yang kayak iya kayak kayak kayaknya gitu deh misalnya kayak iya kayak gitu saus BCD kali itu saus alfabet ini colapabet ini yang original ini spesial ini spesial siomai ih hmm 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 karena penasaran belum pernah ngerasain ternyata rasanya B aja kayak kurang bumbu gitu betul sih tapi kuahnya sih mau kuahnya yuk mau kuahnya yuk eh sedep nih sedep sih sedep sih lumayan sedep lah originalnya sedep sih gak sama kaldu nya tapi gak gak over gitu betul kan ada juga bahas yang bahas jenny iya bahasanya jenny itu kan dia lebih ke kental banget kan kaldu nya kalau ini light tapi pas berasa bahasanya ah coba iya gak perlu dibumbuin sih ini kalau gua aku sih tetep gak perlu digaramin lagi oh kalau digaramin ya enggak lah coba bahasanya enak enak sih tapi gak spesial so so kasih aku mau tambahin sambal ah yuk yuk kita racikin aku gak pernah pake udah gak pernah pake stelos kalau makan bakso enggak tau menurut aku enggak enak aja tuh takut muncret deh kok takut jangan nanti muncret tusuk lu tusuk lu tusuk lu gini aja gak sih iya sih hati hati ension kalauEu teman tapi menurut aku bakso nya enak masih udah kurang lembut banget gitu iya basonya kaya bukan tipi baso yang lembut gitu iya dan kaya ada keras kerasnya tapi ku tetep suka kurang panas kuahnya terus pelayanannya juga agak lama kalo kurang panas kuahnya sih panas deh kalo tadi ga sepanas yang di deket rumah gua sih lu gina aneh sih ngukur panas lu masak aja sendiri air situ lu tapi baso tuh enaknya tuh ya kalo misalnya lu lagi dingin dingin gitu makan baso tuh sampe kaya huh 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 hahh gitu kayak panas belet gitu kalo yang kaya anget-anget gitu mah kurang gitu ya mungkin tingkat kepanasan kita berbeda ya to ya tapi tadi tempatnya panas sih tempatnya lebih tempatnya ya bukan.. 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 kuahnya sih lebih ke tempatnya panas kamu mau cobain siom aja mba? mau dong ini yang spesial siom aja oh ya 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 kita coba agak alat gak sih? iya, agak alat udah tamis habis kata-kata begini jangan-jangan di dapurnya lebih banyak gak sih? aaah belajar dari kesalahan sampe tuh lalat masuk ke minuman gua kayak waktu itu keterlaluan pangsit mininya keras banget padahal udah dicilupkan ke suh panas pangsitnya dong pangsitnya sih biasa aja ya seperti pangsit pada umumnya tapi emang agak alat hmm serbaan deh kayak bukan alat karena kena air ya tapi emang gimana ya? emang keras gitu loh ngelempem? ngelempem kayak udah lama gitu loh ya emang melempem gitu nah terus kayak melempemnya juga bukan karena kayak kena angin-anginan gitu loh tapi lebih ke kayak iya nih coba lagi deh pangsitnya emang melempem gitu gak meledak tuh gak kretek gitu ya? ya iya hmm antara melempem apa emang udah digoreng berkali-kali soalnya coklatnya iya gak sih? coklatnya kayak gak gak gini deh kayak diangetin lagi diangetin lagi dan warnanya juga beda tadi ketemu kan? iya jadi kayak udah dimasak berkali-kali hmm jadi kayak coklatnya juga beda terus kayak iya jadi rasanya udah rasa minyak ya? iya jadi gak yang kretek jelanta lo ngerti gak? iya jelanta nih tahunya emang enak tahunya enak tapi menurut gue ini minyaknya terlalu banyak iya sih keliatan banget iya tunggu berminyak tapi itu bikin rasanya enak gitu loh mungkin ini kalo didiemin lama atas tuh bakal minyak semua iya cobain ini yuk apa? i've told you tisu dong Kak kena lalut yuk coba dagingnya deh kena lalut iya tapi minyak semua ya kayaknya iya nah di kuah ini aku pesen basho granat kayaknya isiannya cabai deh sambil dibumbuin kali ya? kayak sambel oh oh dalemnya daging lagi tapi pedes deh kayaknya iya daging sama cabai gitu kayaknya coba yuk cobain basho nya yuk iya 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 arner iya sebenernya teksturnya sih bagus ya cuman ya rasanya B banget enggak ada gurih-guri atau gimana gitu kayak kenderung rada hambar sini mesti dikasih garam lagi gitu-gitu kata gue sih juga bahasa deket buat rumah gue lebih enak sih kayak lebih nendang semuanya enak tapi kayak tetap ada yang kurang ada sesuatu yang kurang apa ini gua nggak kepedesan loh emang panas eh mau gue tangkep deh kalau misalnya kita makannya di pinggir jalan lelet-alelet oke lah ya ini di mall kuah mienya aja aneh pantas mienya aneh rasanya kayak air garam enggak apa enggak pakai kuah basso udah mulai gerah banget nih tadi gerah aja sekarang gem banget jujur li padahal kayaknya aslinya banyak apa nggak nyala ya nggak nyala dong kita ditanyi virfektor nggak sih udah deh amanin dia amanin deh yuk bareng aja yuk es kelapa Rp20.000 oke pakein susu nggak sih ya kayaknya kelapa pake susu tapi potongan kelapanya melimpah sih banyak banyak banget iya Rp20.000 maka worth it aku sih suka kayak susunya bikin ada gurih-gurihnya iya anak-anak dan potongan kelapanya pas gitu oke enak banget enak banget enak banget enggak ketuaan enggak kemudaan iya kayak pas gitu umurnya umur kadang soalnya kalau yang terlalu muda tuh terlalu lembut kalau yang terlalu tua terlalu keras ini di tengahnya oh iya iya medium middle iya umur kelapa ya umur umur ya kak aduh gua mau makan ya gurus set enak banget sih ini kalau siang-siang pas lagi bulan kuasa enak banget ya kebayar ya kalau misalkan bolong ya hehehe itu dulu buat review restaurant rating terendah ini kita ketemu lagi di studio so itu dia guys overall sih aku kasih rating ulang ya buat restaurant rating rendah ini ku ratingin 1,5 sih aku juga 1,5 iya karena rating itu pokoknya menunjukkan sekali kualitas dari restaurant kali ini sih kerem gitu deh ngantuk so itu dia guys kolesterolnya kayak udah kamu nih udah ngantuk jangan-jangan gua juga kolesterol nih gimana-jangan segini gua udah ngantuk sampai jumpa hari ini dulu sampai jumpa yang bener sampai jumpa dulu ya guys kalau kalian punya saran kita coba yang ada saran apa yang ratingnya rendah DM aja jangan di komen kasihan iya sampai jumpa di video selanjutnya iya dadah jangan lupa cek kadita ya iya kasih ya sub indo by broth3rmax